Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak gak meminta saya untuk menikahin Mas Haris, kan? Justru kedatangan Mbak kemari... ...untuk melamar kamu... ...menjadi istri suami Mbak, Mas Haris. Saya gak mau tahu. Saya minta sepatu itu harus selesai hari ini. Saya kan pesan sebulan yang lalu. Kok belum jadi? Kalau soal maaf, saya maafkan. Tapi masalahnya saya perlu sepatu itu hari ini. Saya mau buat kejutan buat ulang tahun suami saya. Yaudah, sekarang jangan banyak alasan lagi. Saya kasih waktu lima jam. Nanti saya ke sana udah selesai. Ya? Gawat. Bisa-bisa ulang tahun suamiku gagal deh. Umi? Umi, kenapa? Enggak apa-apa. Cuma nutekan dikit... ...buat menyiapin pesta ulang tahun abimu. Bukain, udah pada beres semua, Umi. Ada kendara sedikit. Tapi insya Allah, Umi bisa atasin. Kamu berangkat, Ki. Abi sama adikmu sudah berangkat. Iya. Dini berangkat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak ada yang ingatin. Mana mungkin, Mbak Ain lupa, Pak. Sejauh ini, Kamu orang yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun. Makasih ya. Iya, Pak. Sama-sama. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Pak. Eh, ini kadonya mau dibuka sekarang. Kalau menurut saya sih, Pak, Lebih baik bukanya di rumah bareng Mbak Ain. Siapa tahu Mbak Ain punya kejutan buat Bapak. Kejutan? Kejutan apa? Istri saya itu biasa aja. Dengan ulang tahun saya. Malah kalau seingat saya tadi pagi itu, Tidak ada satu orang pun yang mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, siapa tahu Mbak Ain nunggu Bapak pulang. Mudah-mudahan apa yang kamu katakan itu benar. Mereka sedang menyiapkan kejutan untuk saya. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan kembalikan semua uang ibu. Dan pas ganti ruginya lah. Sehingga ibu bisa beli tempat lain, kan? Astagfirullahaladzim, Bang. Abang tuh nggak boleh begitu. Saya sama suami saya bukan pelanggan baru. Lagian sudah tahunan saya beli sepatu di sini. Kali ini saya benar-benar mohon, Bu. Saya nggak tahu mesti berbuat apa lagi. Supaya pesan ibu selesai. Ya, sudah lah. Mungkin belum izin Allah aku memberikan kejutan di hari ulang tahunnya kali ini. Kok bisa-bisanya dia yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun ya? Kenapa istri saya kok belum? Hmm, dia... Benar-benar perhatian sama saya. Hooray! Panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Hooray! Abi, ini kado dari Roni. Wah. Makasih ya, deh. Kalau yang ini dari Dini, Abi. Makasih ya, Kak. Ini isinya apa? Jangan dibuka sekarang, bukanya nanti. Kalau Abi sama Umi udah di kamar. Loh, kok Umi nggak ngasih kado? Ia nih, katanya Umi mau ngasih surprise kado buat Abi. Mana? Ia nih Umi, kalau kado-nya dari Umi, dibukanya sekarang aja. Umi punya kado buat Abi. Maaf, Bi. Maaf, Bi. Sebenarnya, Umi punya kejutan buat Abi. Tapi... Tapi kenapa, Umi? Tapi ternyata kado yang kejutan buat Abi itu, sepatu, sampai tadi siang belum selesai. Kok bisa sih, Mi? Biasanya kan di tempat itu selalu tepat waktu. Wah, udah mulai nggak disiplin nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak dikasih sekarang juga nggak apa-apa. Tapi itu kan namanya merugikan pelanggan, Abi. Iya, Abi ngerti. Cuma kan, kalau nggak dikasih hari ini, kasih besok atau lusa, itu kan sama aja. Ya, sama-sama kado ulang tahun, kan? Maafkan Umi ya, Bi. Nggak apa-apa, Umi. Nggak ada yang perlu dimaafkan. Nggak ada yang salah, kan? Ini pasaran udah selesai. Silahkan. Wah, eh. Sepatunya bagus banget. Suamiku senangnya model begini. Dan menurut dia, tempat ini saat hukinya yang cocok buat dia. Ini pelunasannya ya, Bang. Akibat dari keterlambatan kami, maka rongkos buatannya gratis buat Ibu. Silahkan. Kok bisa gratis sih, Bang? Emangnya bikin sepatu kulit ini nggak pakai model apa? Anggap saja ini hadiah ulang tahun buat Paris. Iya, iya. Dek, Dek, dengerin Abi, Dek. Eh, iya, iya. Nanti kalau Abi sudah pulang, Abi kasih, ya. Udah dong, Dek. Eh, Adek. Udah kerjain pernya dulu, ya. Udah ya? Udah ya? Iya. Alaikum salam. Si Adek ini ada-ada aja. Baizah, saya mengajak kamu itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama kantor. Dan saya pikir kamu adalah yang paling pas menemani saya untuk menemui investor itu. Biasanya juga begitu, kan? Terus kenapa tiba-tiba kamu tidak mau lagi menemani saya untuk menemui investor itu? Maaf, Pak. Saya tidak pernah ada pikiran macam-macam tentang Pak Haris. Tapi, saya merasa nggak nyaman teman-teman kantor suka kasah kusuk tentang saya dengan Pak Haris. Kenapa kamu harus mendengarkan mereka? Kan? Barangkali aja mereka tuh cemburu atau iri sama kamu, ya, kan? Iya, tapi saya tetap merasa nggak nyaman, Pak. Yaudah, yaudah. Kalau memang kamu tidak mau lagi menemani saya, ya saya pikir saya juga nggak perlu menemui investor itu lagi, kan? Jangan, Pak. Kalau sampai kita tidak menemui investor itu, dari mana perusahaan ini menggaji karyawan? Tuh, sekarang kamu ngerti apa maksudnya. Jadi, kamu mau menemani saya lagi, kan? Ya, kalau nggak gitu, bisa gawat. Nanti suamiku seanak-anaknya aja dong ngelabahin cewek-cewek. Cika, Cika. Suami itu kan fotografer. Jadi, ya wajarlah kalau dia dikeliling wanita cantik. Cewek cantik sih, cewek cantik. Tapi dia itu kan suaminya sudah beristri. Mentang-mentang fotografer. Terus, seenak-enaknya aja. Begitu. Kalau kamu gimana, En? Apa kamu nggak cemburu? Cemburu sama siapa? Ya, sama Mas Haris lah. Mas sama siapa lagi? Aku kan sudah tua, Cik. Mana sempat cemburu-cemburuan segala. Cemburu itu kan bumbu dalam rumah tangga. Menurutku, sebaiknya aku berikan dia kebebasan. Kepercayaan. Agar dia bebas beraktifitas. Sehingga, kita juga jadi tidak mikir yang tidak-tidak. Bener. Kamu nggak cemburu kalau Mas Haris jalan sama perempuan lain. Setiap hari, dia bersama sekitarisnya di kantor. Faiza namanya. Dia sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Begitu. Mau diapain lagi? Memang kerjaannya selalu bersama Haris? Aku sih sebagai teman hanya bisa mendoakan. Semoga tidak akan pernah terjadi apa-apa pada keluargamu. Amin. Amin. Terima kasih ya doanya. Belum tidur, Bi. Belum, Umi. Makasih sepatunya ya. Sama-sama, Bi. Lagian sepatu itu gratis kok. Dikasih abangnya. Kok ya? Iya, gara-gara dia terlambat menyelesaikannya, ya dikasih gratis. Ada apa sih, Bi? Kok Abi ngelamun aja? Ada yang ingin Abi bicarakan sama Umi. Penting ya, Bi. Ada apa sih, Bi? Cerita aja. Tadi siang, Pak Isah bercerita kalau ada gosip yang beredar di kantor mengenai antara saya dengan dia. Terus? Ya, jadi Pak Isah minta supaya dia tidak usah lagi menemani Abi kalau ketemuan dengan investor. Tapi kan Umi tahu sendiri selama ini bagaimana. hanya dia yang berkompeten menemani Abi sampai ke luar kota pun. Itu yang selalu menjadi pikiran Abi selama ini. Jadi sebetulnya sebelum terjadi fitnah, Abi Abi ingin menikahi Faisal. Umi. Umi jangan menangis ya. Umi. Umi, tunggu. Umi, tunggu. Umi! Umi, Umi! Umi, buka pintunya Umi. Umi! Umi. Umi. Umi, Umi. Umi. Umi, Umi. Umi, Umi. 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 Terima kasih. 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 Masya Allah, Abi. Umi gak ngomong apa-apa. Tapi kan dia nyuekin Abi sama adek. Abi, Abi jangan menguji kesabaran Umi ya. Abi kan tahu, sejak tadi malam Umi menahan sabar. Umi berusaha untuk tabah menghadapi cobaan ini. Umi jangan membesarkan masalah begitu dong. Abi kan cuma nanya. Nah, tadi tadi Umi bilang apa sama kakak, tadi tadi Umi bilang apa sama kakak, itu saja kok. siapa yang 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 siapa? Siapa? Iya, iya. Memang Abi yang memulai. Tapi kan Umi gak perlu teriak-teriak seperti itu. Abi, Umi, Umi minta, Umi keluar dari kamar ini, keluar. Umi, tapi Umi minta Umi keluar dari kamar ini. Umi, umi... Umi, Umi, sama Umi! Umi, sampai where di 벌써! Sampai jumpa. 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 Sampai. Jangan bohong. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.